Halo semua selamat datang di racewarriors 10 channel terima kasih sudah berkunjung saya sebut saja RW10 jadi para viewers saya sebut warga RW10 setuju Oke warga RW10 nah disini saya baru baru aja beli Bipro Bipro 5 Brika Pro 5 ya tepatnya nah disini saya mau ngulas tentang Brika Pro 5 ini apa aja sih yang kita dapat ketika kita beli awal nah tentunya sebelum dibeli pastinya kita cari-cari dulu speknya seperti apa apa aja yang didapat itu jadi bahan pertimbangan juga review-review dari teman-teman atau orang lain atau media sosial ataupun jaring sosial untuk beli Bipro ini sendiri nah disini yang jadi pertimbangan saya adalah saya lihat Bipro ini kualitasnya dari review-review orang-orang bagus harga terjangkau dan sangat ekonomis ya jadi semoga bisa bermanfaat lihat juga nah disini kita mulai ngulasnya sini bisa lihat nah ini dia kotak khasnya Bipro 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 5 nya serta ini semua adalah bagian yang kita dapat ketika beli Bipro 5 ini nah saya coba lihat tunjukin ini adalah aksesoris yang kita peroleh ketika kita beli Bipro sendiri Oke kita mulai satu persatu ya kita tentunya ketika beli yang pertama sekali adalah tentunya kameranya sendiri Oke nah ini dia kameranya dan kebetulan di sini selagi charger untuk bisa digunakan eh nah ini yang pertama kali yang yang paling penting adalah kameranya ada dan kameranya ada dan lagi di charger Oke yang kedua adalah kita sesuai sesuaikan dengan eh aksesoris yang ada di kotak sendiri saya disesuaikan satu persatu ya yang pertama adalah waterproof casing waterproof casingnya nah ini dia waterproof casing jadi ada ya coba buka seperti apa sih waterproof casingnya oke ini jawabnya nah seperti ini dia waterproof casing ini waterproof casing oke waterproof casing ada next adalah helmet base base nya itu ada nah ini dia ini helmet base barangnya seperti ini helmet base nya ini dia dua-dua ya ada dua nah ini dibawahnya adalah bentuk perkat nah helmet base ini sendiri ada dua tipe kalau dilihat diperhatikan ini yang permukaannya datar permukaannya sangat datar ya supaya terlihatan permukaannya datar nah itu helmet base yang pertama helmet base yang kedua secara kesempatan bisa terlihat bahwa helmet base yang ini adalah melengkung dia yang biasanya ini untuk helm secara permukaan helm rata-rata melengkung ya nah ini rata-rata melengkung oke next next nya adalah hand lebar hand lebar adalah ini nah ini dia hand lebar hand lebar ini oke next nya charger ya chargernya adalah klik mountain klik mountain klik mountain nah ini dia klik mountain oke nah ini dia seperti ini kliknya ini bisa di lepas juga bisa di lepas seperti ini dan memasangnya juga seperti ini klik oke klik mountain ada ada terus next nya adalah mountain switch part switch satu switch satu switch satu ini ke next nya base mountain base mountain nah ini satu base mountain satu nah dia seperti ini di alat dia seperti ini base mountain satu oke next next nya adalah strap strap satu strap itu nah ini strap ini seperti ini tali ya tali tali mungkin ada bentuk tali pengikat atau juga sebagai alat untuk memasang base mountain base mountain juga nantinya mungkin ini bisa dipergunakan di tangan di helm dan sebagainya ini dapat dua ya dapat ini dapat dua dapat dua strapnya strap satunya dapat dua oke strapnya oke lengkap next seterusnya yaitu base adapter base adapter adalah ini nah kalau saya lihat sih base adapter sama fix base ini cukup bisa nantinya dipergunakan bisa digabung ya kalau dilihat dari bentuknya aja dari bentuknya setelah ini bisa bisa digabung seperti ini oke next adalah mountain switch dua nah ini dia mountain switch dua Hai semuanya hampir sama sama mountain switch satu tapi mungkin yang membedakan di sini lah panjang pendeknya nah ini bisa kelihatan nih mountain satu lebih panjang daripada mountain dua switch switch ya oke next adalah base mountain dua nah ini dia base mountain dua ini dia oke nextnya adalah strap dua nah kalau misalnya rusak atau mungkin mau diganti nah ini nanti bisa diganti-ganti sama yang yang ada di sini di sini nah ini sih fungsinya oke di sini selain daripada semuanya sih kalau dilihat kalau dilihat di codeboxnya hanya hanya sampai di ini nah ini dia hanya sampai di ekstranya di ekstra backside case tapi di sini ada tambahan 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 tambahannya seperti ini dia lebih ke ini double tip ya double tip 3M nah ini fungsinya sebagai perangkat ini mungkin bisa digunakan di sebagai pasangannya adalah di ini di helmet base nah ini dia cocok helmet base seperti ini mungkin nih double tip ke helmet helmet ini adalah perangkatnya ini kayak sepertinya info infonya sih ini tanpa lem tambahan pun udah kuat banget oke tambahan lainnya ini dan ini saya kurang tahu ini fungsinya apa dan namanya apa juga saya kurang tahu tapi kalau dilihat dari bentuknya ini berfungsi sebagai pengikat atau pengancam atau bahkan kunci ya ini bisa model model kunci ya kalau ada kunci helm atau apa tapi ini enggak bukan kunci helm ya yang pasti tapi hampir sama sih fungsinya nah tambahan berikutnya adalah nah ini dia dapat stiker stiker Brica Pro 5 Alpha Edition dapat tiga ya dapet stiker yang pasti dapat itu dan nggak pasti pasti nggak lupa sih harusnya nah disamping itu juga dapet ini sepertinya kartu garansi ya kartu garansi kartu garansi kartu garansi garansinya karena ini garansi kalau nggak salah sih kemarin saya lihat sebelum beli sih satu tahun ya kalau nggak salah satu tahun nah ini dia ini pembersih kaca ya pembersih kaca pembersih kaca daripada waterproof case atau bahkan pembersih daripada kameranya sendiri jadi supaya nggak kotor ataupun ya cukup dibersihkan ya sembari-sembari buat pembersih kaca pembersih helm juga sih guys pembersih helm atau pembersih handphone tapi sayang ya ini fungsinya pembersih kamera ya kita gunain buat kamera sih seperti lah jadi kalau dilihat dari boxnya sih cukup lengkap ya cukup lengkap dan ya perfect untuk barang-barang yang disediakan atau diberikan jadi nggak ada kekurangan ya lebih problem ini sendiri nah dia sudah full HD full HD kameranya 12MP kekuatnya sesuatu berajak dengan lensa 1,5 1,5 lensnya 1,5 dan dia ini udah wifi jadi bisa di hubungkan ke handphone handphone yang base basis android ataupun ios ya jadi kita bisa gunain kita bisa lihat kameranya ada di handphone tanpa harus melihat kameranya jadi lihat posisi kamera itu sebelamanya kita bisa lihat sendiri dari handphone seperti itu ini full HD full HD recording wifi nah ini dia waterproofnya sampai kedalaman 40 meter ini mungkin bahasanya seperti itu aja guys terimakasih sudah menonton di racewarrior 10 channel atau RW10 untuk mendukung channel untuk mendukung video berikutnya jangan lupa like comment and subscribe supaya nanti bisa lihat video selanjutnya untuk penggunaannya cara penggunaannya setelah digunakan selanjutnya hasilnya seperti apa terimakasih bye 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 selamat menikmati